Hai guys, balik lagi nih di Youtube channel aku Kalian apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya Nah sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua Yang udah nyepetin waktu untuk nonton video aku kali ini Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku Salam kenal dulu ya, aku Clara Hari ini aku bakal nyeritain satu film yang seru dan menegangkan banget nih guys Dari kalian ada gak yang melihara anjing? Nah kalo di film ini anjingnya beda guys, anjingnya psikopat Keliatannya sih lucu ya, tapi ternyata udah banyak banget korban yang dihabisi sama anjing ini Nah gak usah lama-lama lagi, aku mau langsung aja nyeritain film ini untuk kalian Tapi sebelumnya aku mau minta tolong dulu dong guys Bentar aja buat like video ini Dan jangan lupa di subscribe Terus nyalain juga lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku Dan biar aku lebih semangat juga kontennya Jadi ceritanya ada seorang wanita yang namanya Maggie Dia selalu ngerasa kesepian karena jomblo Makanya dia nyoba ikutan kencan buta nih di sebuah restoran Maggie akhirnya ketemuan sama pria ini Sayangnya kencan ini gak berjalan lancar Pria itu kayaknya kurang tertarik sama dia Udah gitu pas nyampe rumah Maggie buka sosmed dan ngeliat updatean temen-temennya Udah pada punya anak, hidup bahagia Sementara dia kesepian Apalagi ibu pemilik apartemennya nih Nagihin uang sewa mulu Padahal kondisi keuangannya Maggie Juga lagi gak bagus-bagus amat Eh malah di kantor Bosnya ngumumin kalo semua pegawai bakal diliburin dulu Soalnya perusahaan ini lagi kurangan biaya Buat ngebayar gaji mereka Maggie yang ngerasa hidupnya lagi banyak cobaan Kesepian Akhirnya kepikiran buat ngadopsi seekor anjing aja Biar sedikit terhibur Jadi dia dateng nih ke sebuah tempat penampungan Dan matanya langsung tertuju sama anjing putih lucu ini Penjaganya disitu bilang Kalo pemiliknya yang sebelumnya masuk penjara Dan karena gak ada yang ngurus Akhirnya anjing putih ini jadi dibawa ke tempat penampungan Yaudah tuh anjing itu akhirnya dibawa pulang sama Maggie Walau pas diajakin main bola gak mau Udah gitu suka nyolong makanan Tapi Maggie tetep sayang sama anjing barunya Sekarang anjing itu dia kasih nama Ruben Sejak ada Ruben Maggie jadi lebih happy Ngabisin waktu baca buku Jalan-jalan sama anjingnya Dan Ruben nih setia banget Bahkan di malam hari aja dia gak tidur Selalu ngejagain Maggie Terus Maggie dapet kerjaan baru nih di sebuah cafe Eh kebetulan dia ketemu sama temen lamanya Temennya itu ngasih tau kalo dia bakal segera nikah Sekarang hidupnya juga udah enak Dia jadi influencer terkenal yang punya banyak followers Di rumah Maggie jadi ngepoin temennya itu Dan jadi mulai insecure lagi sama kehidupannya Maggie akhirnya nyoba kenalan sama pria lainnya lagi nih Dari aplikasi dia diundang ke rumah pria itu Dan Maggie juga ngebawa si Ruben Eh tapi baru juga kenal Pria itu udah nempel-nempel Bikin Maggie gak nyaman Anjingnya gak suka Ruben naik ke sofa dan ngegong-gong Pria ini jadi ngamuk Maggie yang sadar kalo kencannya gagal lagi Akhirnya jadi sedih nih di toilet Sementara pria itu udah asik aja nih Nyari kenalan baru di aplikasi Tapi dia ngerasa ada sesuatu yang ngawasi dia dari belakang Nah Maggie keluar kan nyariin Ruben Eh bulu putih anjing itu udah kecipratan merah darah Dia juga nemuin handphone pria itu yang udah hancur Dan ngerinya tubuh pria itu tergeletak di jalan Udah gak bernyawa Tetangganya ngira pria tadi kena tabrak lari Padahal itu perbuatan si Ruben Yang gak suka sama pria itu Maggie yang gak tau apa-apa dan khawatir Sampai meriksain anjingnya ke dokter nih Karena takut terluka juga Tapi ya hasilnya Ruben sehat-sehat aja Karena kan justru dia pelakunya Besokannya Maggie ketemuan sama temennya itu Buat yoga di taman Dia juga ngebawa Ruben Dan udah keliatan aneh Anjing-anjing lain yang ada disitu Semuanya ngegong-gong ke arah Ruben Kayak pada gak suka Terus pulangnya Kebetulan mereka papasan nih Sama si ibu pemilik apartemen Maggie langsung diomelin Karena ngebawa anjing tinggal disitu Padahal seharusnya gak boleh Sampai si Maggie harus mohon-mohon Dan akhirnya si ibu ngizinin dia melihara anjing Tapi Ruben harus selalu dikandangin Gak boleh dilepas sama sekali Soalnya si ibu gak mau Kalau anjing itu sampai ngotorin area apartemennya Yaudah Maggie ngurung Ruben di kandang Dan seperti biasa dia pergi ke kafe Sempet ada satu pria yang beli kopi Dan ramah banget ngajakin Maggie ngobrol Gak kerasa dia jadi kemaleman pulangnya Dan dia heran ngeliat Ruben yang udah keluar dari kandang Jendelanya juga kebuka Dan mulut Ruben merah-merah Maggie ngira si Ruben ini abis makan buah Setelahnya Maggie dan Ruben langsung nyamperin apartemen si ibu Buat nyetorin uang sewa kan Eh pintu apartemennya udah kebuka Dia panggil-panggil si ibu gak jawab Dan Maggie kaget banget Pas ngeliat si ibu tergeletak di betap Udah gak bernyawa Dan kondisinya ngeri banget Maggie juga ngeliat jendela si ibu kebuka Dan dia baru sadar kalo bulu anjingnya merah-merah Ya karena Ruben yang menghabisi si ibu itu Karena dia gak suka Maggie awalnya mau langsung nelfon polisi Tapi Maggie baru sadar Polisi gak mungkin percaya Kalo anjing kecil ini yang menghabisi nyawa si ibu Yang ada nanti bisa-bisa malah dia yang kena tuduh Terpaksa Maggie harus ngebersihin semua bukti-bukti Terus dia bungkus tubuh si ibu Dan dibawa buat dikubur di tempat yang jauh dan sepi Setelahnya Ruben tetep dipelihara guys Tapi Maggie ngurung anjing si kopet ini Di kandangnya lebih kuat Supaya gak kabur lagi Beberapa hari berlalu Dan Maggie udah beraktifitas kayak biasa Seolah gak ada apa-apa Sampai saudaranya si ibu apartemen dateng Soalnya dia bingung Kok udah berhari-hari gak bisa dihubungin Maggie tetep tenang Seolah dia gak tau apa-apa Dan dia juga kaget nih Pas tau kalo saudaranya si ibu itu udah bawa polisi Tapi ternyata polisi itu tuh pria ramah Yang waktu itu ngobrol sama dia di cafe Namanya Nate Bahkan setelahnya Maggie pergi makan malam sama Nate Mereka nyambung pas ngobrol Dan Maggie jadi seneng karena dia mulai deket lagi sama pria yang baru Tapi Maggie punya banyak tagihan yang harus dibayarkan Akhirnya dia dateng ke kantor lamanya Buat nagihin gaji-gaji yang masih belum terbayar Eh bos lamanya gak mau ngasih Bahkan dia diusir gitu aja Ruben juga ada disitu Dan keliatan kesel sama si bos Bener aja nih pas mereka udah mau balik Ruben balik lagi ke ruangan si bos itu Dan ya setelahnya pria itu langsung dihabisin Tapi kali ini justru Maggie malah seneng dan puas Karena anjing psikopatnya ini udah bantu dia bales dendam Dan dengan santai Maggie nyingkirin bukti-bukti perbuatannya Ruben Setelah bos jahatnya itu hilang Maggie bisa balik lagi ke kantornya Bahkan dia dipilih perusahaan buat ngegantiin posisi si bos Hidup Maggie jadi lebih happy Apalagi akhirnya Nate nyatain perasaan cintanya Nah karena Nate sadar kalau Maggie selalu khawatir Dan ngebawa anjingnya kemana-mana Dia akhirnya ngebeliin Maggie kamera CCTV Untuk ngawasin Ruben Maggie jadi bisa ninggalin anjingnya di rumah Dan dia bisa pergi gak perlu repot-repot bawa Ruben Karena kondisinya bisa dicek lewat handphone Terus Maggie juga ngeliat Saudaranya si ibu dibawa sama polisi Karena justru wanita itu jadi dicurigain terlibat Sama kasus hilangnya si ibu apartemen Maggie jadi lebih tenang Karena sekarang udah aman kan Perbuatannya dan Ruben gak ketahuan Suatu hari temennya ini main ke rumah Maggie Sementara Nate yang kerjaannya polisi Dipanggil sama atasannya Ternyata setelah penyelidikan lebih lanjut Kepolisian mulai curiga sama Maggie Soalnya orang-orang yang hilang Semuanya berkaitan sama dia Apalagi setelah sidik jarinya Maggie Ditemuin di tempat-tempat kejadian Nate langsung nelfon Maggie Tapi malah temennya nih yang ngangkat Nate ngomongin soal kecurigaan polisi Dan Maggie jadi panik Temennya yang malah nanya-nanya Bikin Maggie jadi gak nyaman Dan tambah ketakutan Sampai akhirnya Ruben lagi-lagi Mau nyikirin temennya Maggie Wanita itu ditarik Dan Maggie berusaha nyelametin Tapi ya gak bisa Lagi-lagi anjing psikopat ini Menghabisi korban yang baru Maggie mulai marah Karena lagi-lagi dia yang repot Harus ngilangin jejak kematian temennya Dan karena udah capek Sama kelakuan anjing psikopat ini Akhirnya Maggie mutusin Buat ninggalin Ruben gitu aja di jalan Sementara Nate berusaha Ngehubungin Maggie lagi Tapi yang gak bisa Terus dia inget Kalau dia bisa ngecek keadaan Lewat CCTV yang terhubung di handphone itu kan Eh dia malah ngeliat Rekaman Maggie Yang lagi ngeberesin tempat kejadian Setelah ketemu sama Maggie Nate nunjukin bukti CCTV Yang dia temuin Maggie udah berusaha ngejelasin Kalau pelakunya tuh anjingnya Tapi ya pak polisi ini Gak mungkin percaya Maggie udah mau ditangkep Eh tiba-tiba aja Ruben balik lagi Mungkin tujuannya Mau nyelametin Maggie Tapi ya caranya Dengan menghabisi si Nate Kali ini Maggie udah gak bisa Ngelakuin apapun Karena geng polisi udah dateng Nyerbu apartemennya Maggie langsung ditangkep Karena ya dia dikiranya Pelaku yang udah menghabisi banyak orang Nah akhirnya Ruben yang terlantar Balik lagi nih Ketempat penampungan Terus sialnya Lagi-lagi ada dong nih Orang yang tertarik Buat ngadopsi dia Karena keliatannya ya emang lucu kan Hadah gak tau deh tuh Kira-kira gimana ya nanti nasibnya Iya itu tadi filmnya guys Unik banget ya Aku sih baru pernah liat Anjing yang keliatannya imut Ternyata psikopat Nah kalo kalian suka nih Sama videonya Bantu aku ya Dengan like Subscribe Dan nyalain lonceng notifikasi Untuk channel ini guys Selalu request juga di kolom komen Kalo kalian punya rekomendasi Judul film seru lainnya Yang pengen aku bahas Oke deh Kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya Dari aku Jaga kesehatan kalian selalu And I'll see you guys on my next video Bye-bye